Raja Leopold II Semua orang tahu Hitler dan kekejamannya, tapi tidak dengan Leopold II. Bahkan kalau tidak membaca buku-buku sejarah murni, nyaris mustahil untuk mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh Sang Raja Keji ini. Indonesia Channel bakal menyajikan informasi tentang Raja Leopold II dengan segala kekejamannya. Bagaimana sadisnya Raja Leopold II membantai jutaan rakyat Pomo? Hingga tak ragu memutilasi warga yang dijadikan budak selama penjajahan Belgia di Pomo? Hingga seperti apa cara Raja Leopold II menutupi perbuatan kejamnya kepada rakyat Pomo? Selengkapnya, mari saling menerima. Kisah yang ditutup-tutupi dan julukan Hitler. Ketika membicarakan tokoh paling kejam di dunia, nama Hitler selalu jadi yang paling pertama muncul di benak mayoritas orang. Memang adalah hal yang lumrah mengingat suami si Eva Braun itu sangat kejam. Namun, Hitler tidak sendiri dalam daftar orang paling genus. Masih ada banyak nama lain yang sama bahkan lebih kejam darinya. Salah satunya sebut saja Leopold II dari Belgia. Dari kisah yang disamarkan kita singgung soal julukan Leopold II dan Adolf Hitler. Seperti yang kamu tahu, Hitler selama ini selalu dihina macam-macam. Mulai dari julukan bengis, keji, dan lain sebagainya. Tapi, yang seperti itu tidak terjadi pada Leopold II. Namanya sangat mulus di mata dunia. Padahal kalau bicara mana yang lebih kejam, jelasan Raja Belgia itu unggul jauh daripada Adolf Hitler. Sebagai pembantai 10 juta manusia, Leopold II mendapatkan kehidupan yang cukup menyenangkan. Setelah tak jadi Raja, ia masih bisa menikmati sisa-sisa kejayaannya. Bahkan ketika meninggal, ribuan orang melayat serta menghormatinya. Padahal, kalau bicara pantas atau tidak, Leopold II sama sekali tak layak untuk itu. Tidak banyak yang tahu siapa pria ini, namun yang pasti Leopold II adalah sosok yang jauh lebih kejam dari Hitler. Raja Belgia ini diketahui membantai lebih banyak orang daripada Hitler. Lebih dari 10 juta orang mati di tangannya dengan cara-cara yang sadis. Dan lucunya, kematian jutaan manusia itu hanya untuk memuaskan dahaga seorang Leopold II akan kekayaan. Aib Sang Raja Belgia Sebelum lebih jauh mengupas Aib Sang Raja, ada baiknya kita tahu dulu sejarah kecil dari Leopold II. Jadi, awalnya Belgia adalah negara jajahan yang dikuasai secara bergantian oleh banyak bangsa. Hingga kemudian di tahun 1830-an, negeri ini berhasil melakukan revolusi besar yang membuatnya merdeka. Ketika itu, Leopold I ditunjuk sebagai pemimpin sampai dirinya wafat di tahun 1865. Setelah Leopold I meninggal, maka seperti tradisi di kalangan raja, sang anaklah yang bakal menggantikan. Dan akhirnya majulah si Leopold II. Sang Raja baru ini digadang bisa sehebat pendahulunya. Misalkan dengan tetap netral serta tidak neko-neko dengan menjajah bangsa lain. Tapi, Leopold II seolah tidak peduli dengan itu dan malah melakukan hal-hal yang berkebalikan. Ambisi Leopold II jajah Asia dan Afrika. Di masa kepemimpinannya, Belgia sebenarnya sudah adem ayam alias Sentosa. Namun hal tersebut tidak membuat Leopold II puas. Ia masih sangat berambisi bisa menjajah negara lain entah untuk pamor serta kekayaan. Hingga kemudian mulailah Leopold II ini berekspansi. Hingga akhirnya ia berhasil mengklaim Kongo sebagai daerah jajahan. Di mata dunia, Leopold II tidak dianggap menjajah karena ia menggembar-gemburkan semacam program fiktif yang labelnya menyejah kerakan. Tapi, pada kenyataannya Kongo justru mengalami nasib pahit yang benar-benar buruk. Leopold II nyatanya hanya mengeksploitasi negeri ini, baik dari sisi manusia serta sumber daya alamnya. Penderitaan Kongo yang tak bertepi Sejarah mencatat kalau Leopold II begitu keras dengan Kongo. Ia menyulap negeri yang sebelumnya damai ini menjadi negara yang 100% berisi budak. Leopold II menguasai Republik Demokrasi Kongo dari mulai 1885 sampai 1908. Selama ia berkuasa, Republik Demokrasi Kongo dijadikan sebagai properti pribadi, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan manusia. Di bawah panji penjajahan miliknya, Leopold memaksa orang-orang Kongo untuk mengai sumber daya mereka sendiri dan memenuhi kantong-kantong harta Leopold II. Leopold II juga begitu pijam terhadap orang-orang Kongo. Lewat tangan para prajuritnya, Sang Raja dengan senangnya membantai dan memutulasi orang-orang sana jika tak mau bekerja. Setidaknya sekitar 10 juta lebih orang Kongo yang tewas semasa penjajahan Belgia. Sama seperti kekejaman Jepang terhadap Tiongkok di awal-awal kependudukannya, tapi yang satu ini jauh lebih kejam dan biadab. Janji Kesejahteraan Yang Fana Pada 1876, dia mendirikan Asosiasi Afrika Internasional sebagai organisasi kemanusiaan. Leopold II mengirim penjelajah Henry Morton Stanley untuk mengklaim Republik Demokrasi Kongo dan menyebutnya sebagai Kongo Free State. Saat Konferensi Berlin 1884 yang membagi-bagi wilayah Afrika sebagai jajahan negara Eropa, Leopold II mempunyai wilayah tersebut sebagai miliknya. Berdasarkan asosiasi yang ia dirikan, Leopold II bermaksud membuat proyek kemanusiaan dan membangun peradaban. Dia mengekstraksi kekayaan dari wilayah tersebut untuk memperkaya diri. BBC menjelaskan bahwa rezim Raja Leopold menjadi brutal dan eksploitatif. Dia mengandalkan kerja paksa penduduk guna mengeruk sumber daya alam. Awalnya, Leopold II mengumpulkan gading untuk diperdagangkan. Tetapi setelah permintaan karet meningkat, dia mengumpulkan getah karet dengan tenaga dari penduduk Republik Demokrasi Kongo. Kekuasaan Leopold II memerintahkan kuota untuk karet yang didapat. Jika para pekerja itu tidak memenuhinya, maka akan mendapatkan hukuman berupa mutilasi anggota tubuh. Mutilasi bisa dilakukan terhadap pekerja atau anak-anak mereka. Dokumentasi tentang anak-anak bertangan buntung akibat mutilasi beberapa diantaranya dikumpulkan oleh para misionaris protestan. Kebun Binatang Manusia Salah satu keanehan yang dilakukan oleh Raja Leopold II adalah membuat pameran sementara di The Royal Museum for Central Africa di desa Flemish, terfuren pada 1897. Hal yang paling banyak dibicarakan adalah kebun binatang manusia, sebuah desa tiruan di Afrika dan didirikan di hutan dan kolam perkebunan Leopold II. Menurut NPR, Raja Belgia itu mendatangkan 267 lelaki, perempuan, dan anak-anak dari Republik Demokrasi Kongo lalu memajangnya di balik pagar. Ketika Leopold mendengar mereka sakit karena permen yang mereka makan yang dilemparkan kepada mereka oleh orang banyak, dia memasang tanda, jangan memberi makan hewan. Tanda di kebun binatang bertuliskan, orang kulit hitam diberi makan oleh panitia penyelenggara, terang Hochschild. Tujuh orang Republik Demokrasi Kongo yang dipajang di kebun binatang manusia itu meninggal karena pneumonia dan influenza dan dikeburkan di terfuren. Cara Leopold II lepas tangan Jika kematian 6 juta Yahudi oleh Hitler sangat mengguncang dunia, apalagi yang dilakukan Leopold II ini. Tentu saja apa yang diperbuatnya di Kongo langsung jadi kontroversi yang begitu besar. Ya, akhirnya skandal tak karuan Leopold II di Kongo yang sebelumnya tertutupi dengan sempurna lewat label program kesejahteraan akhirnya terkuang. Lucunya, Leopold II seolah tak ingin bertanggung jawab atas hal tersebut. Dengan entenya setelah ketahuan membantai 10 juta orang, Leopold II langsung memberikan kuasanya kepada parlemen. Memang hal ini membuat posisinya sebagai raja berakhir, namun ia terbebas dari segala tuntutan. Membunuh 10 juta orang, Leopold II masih bisa menikmati hidupnya dengan segala harta yang dimiliki. Bagaimana menurut kalian?